Sementara itu, pemirsa polisi menangkap dua pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya digulung karpet dan ditimbun pasir di wilayah Cikande, Serang, Banten. Motif para pelaku menghabisi wanita tersebut lantaran gagal memperkosa korban. Dua pelaku pembunuhan ini adalah sopir truk bernama Hadi dan kernetnya Halimi, warga Walantaka, kota Serang, Banten. Polisi menangkap para pelaku berdasarkan hasil penyelidikan dengan menggunakan rekaman CCTV di pintu tol Serang Timur. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti pakaian milik korban dan satu unit truk yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku membuang jasad korban dengan cara digulung karpet dan ditimbun dengan tumpukan pasir. Yang menggotok adalah driver ya.